Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di dapur cimut kali ini aku mau bikin jajanan yang super super gampang dan simple bahannya pun mudah didapat dan tentunya irit di kantong ini buat bisa buat untuk ide jualan juga bisa buat untuk takjil teman-teman ya ada pun ini namanya lapis pihun teman-teman ini resepnya aku dapat dari Facebook dari Ayo kita masak ya nah bahannya mudah banget ini ada sekeping pihun jagung terus untuk bahan lainnya ada tepung terigu ada tepung tapioca dan gula pasir nanti untuk resep selengkapnya aku tulis di deskripsi boxnya serta ini ada santan cair ada pewarna makanan serta vanili cair ataupun vanili bubuk boleh ya pertama-tama kita rebus dulu bihunnya kita rebus sampai matang dan teman-teman setelah matang lalu kita tiriskan kita diamkan dulu lalu kita tiriskan nanti kita akan bagi menjadi tiga bagian atau beberapa bagian sesuai selera ya untuk warna nah selanjutnya kita tuang tepung terigu tapioca serta gula pasir ke dalam aku ada aku tambahkan sedikit garam biar gurih dan ini ada vanili cairnya aku campur disini ya serta selanjutnya kita masukkan santan cairnya lalu kita aduk-aduk sampai rata dan tidak bergerindil selanjutnya kita saring supaya gerindil-gerindilnya hilang terus kita tuang di wadah seperti ini atau eh supaya mudah kita kucurkan nanti nah ini bihunnya tadi udah aku bagi jadi tiga bagian aku kasih warna untuk warna sesuai selera aja kita aduk-aduk supaya warnanya merata ya teman-teman ini sebenarnya pakai apa namanya capit ini tangannya udah bersih tapi pakai capit karena panas nah ini udah tercampur rata warnanya aku bikin warna seperti ini untuk warnanya sesuai selera teman-teman aja lalu kita siapkan loyang dan kukusan yang udah menidih yang panas ya sebelumnya loyangnya diolesi dulu dengan minyak-minyak goreng ya biar nggak lengket nanti kalau di dikeluarkan terus kita taruh bihun warnanya terus kita siram dengan adonan cair tadi ya selanjutnya kita kukus kurang lebih tiga menit atau lima menitan ya supaya keset terus kalau udah set agak set itu atasnya kita kasih lagi warna lain seperti ini terus kita siram lagi dengan adonan cair lagi seperti ini ya teman-teman kita siram lagi sampai set terusnya kalau udah set eh kita tutup kita kukus selama 3-5 menit kalau udah set kita kasih lagi kita buka kita kasih lagi warna di atasnya seperti ini nah ini udah bawahnya agak set terus kita kita taruh warna lain seperti ini sama seperti kita membuat kue lapis tapi bedanya ini pakai bihun lalu kita tuang lagi sampai seterusnya sampai selesai ya teman-teman dan terakhir kukus kurang lebih 15 menit ya biar matang semuanya sampai bawah Hai nah kalau udah matang dinginkan dulu baru kita lepas seperti ini hasilnya lalu kita potong-potong kita bisa menggunakan pot pengotong dengan pisau dari plastik biar enggak lengket atau pisaunya dila diolesi dengan minyak goreng dulu biar enggak lengket ya teman-teman hasilnya seperti ini Hai ini warnanya kayaknya kurang cocok ya teman-teman warnanya nggak matching Hai untuk warna sesuai selera dulu ya seperti yang saya katakan tadi lalu kita potong-potong sesuai dengan selera maksudnya tebal tipisnya sesuai selera aja seperti ini hasilnya yang saya buat pasti teman-teman kalau buat lebih cantik lagi ya soalnya ini warnanya kayaknya nggak matching lalu kita lalu kita bungkus dengan plastik OP seperti ini atau bisa pakai plastik yang pinggirnya apa namanya kayak bungkus lumpia itu ya di pinggirnya enggak bolong ini plastiknya tertutup supaya lebih cantik kita kasih stiker terima kasih atau thank you gitu ya atau stiker label teman-teman sendiri nah ini hasilnya bisa untuk ide jualan ataupun takjil untuk hari puasa ya oke teman-teman untuk videoku kali ini cukup sekian dulu semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih